Intro Tidak ada kong kali kong antara DPR dan MK selama terlibat langsung dalam pembahasan RUU MK Tidak pernah ada upaya yang mengatur sedemikian rupa untuk menguntungkan Hakim Konstitusi Demikian disampaikan oleh Taufik Basari selaku anggota Komisi 3 DPR dalam keterangannya pada persidangan pengujian Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi pada Senin 9 Agustus 2021 di Ruang Plenung MK secara daring Taufik juga menyampaikan bahwa status resmi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka dan masuk dalam prolek nas karena telah memasuki daftar inventarisasi masalah pada tahun sebelumnya dan telah pula menuhi syarat carryover Selain itu, Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi kajian, analisis nas kademik serta maksud dan tujuan dari pengusulannya Lebih lanjut, Taufik menyampaikan bahwa RUU perubahan ketiga ini berdasarkan pada kejelasan tujuan, kesesuaian hirarki, materi muatan, dan keterbukaan sehingga lanjut, Taufik, semua dari Undang-Undang tersebut dapat diuji baik formil maupun materialnya Lalu, Taufik juga menyebutkan proses pembentukan Undang-Undang MK telah memenuhi tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan Pada kesempatan berikutnya, Majelis Hakim Konstitusi juga mendengarkan keterangan dari kuasa presiden yang disampikan oleh Dahana selaku staf menteri hubungan antar lembaga Dalam keterangan yang dibacakan pemerintah berpendapat bahwa bentuk Undang-Undang diberikan kewenangan untuk mengubah sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara Panji Arawan Hamdi, MKTV News, melaporkan Terima kasih telah menonton!